Kronologi emak-emak lempar mangkok ke kepala wanita penagih hutang hingga pecah dan berdarah di Gresik. Viral di media sosial Facebook, sebuah video berdurasi 45 detik memperlihatkan seorang emak-emak tak terima saat ditagih hutang. Tindakan kekerasan pun terjadi, petugas wanita yang menagih hutang langsung dilempar mangkok hingga pecah berserakan. Wanita berkerudung itu hanya bisa menangis dengan memegangi wajahnya yang berlumuran darah menahan rasa sakit akibat luka di kepala sebelah kiri. Dihubungi melalui sambungan seluler, Kapolsek menganti AKP Roni Ismuloh membenarkan adanya peristiwa tersebut. Itu kejadiannya di desa Sidowungu, kejamatan menganti Gresik pada Jumat lalu sekitar pukul 10 pagi, ujar Roni, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Dalam video itu mulanya tampak seorang wanita berkerudung hitam dari kooperasi simpan pinjam menagih hutang kepada emak-emak yang memakai daster merah. Namun tak berselang lama, emak-emak tersebut masuk ke dalam rumah meninggalkan wanita dari kooperasi tersebut. Kepada warga sekitar, wanita berhijab hitam itu mengatakan bahwa debiturnya itu tidak bisa diajak bicara secara baik-baik. Masalahnya tidak bisa diajak bicara bu, disuruh carikan uang untuk mengangsur malaga dicarikan, ucap wanita kooperasi itu kepada salah satu warga sekitar. Perkataan wanita dari kooperasi itu lantas membuat emak-emak tersebut langsung keluar rumah. Sembari membawa panci berisi air dan mangkok ia hendak menyeramkan air di panci tersebut ke wajah petugas penagih hutang. Saya kan sudah ngomong, nanti saja balik dulu, kata emak-emak tersebut sembari menyodorkan panci berisi air ke muka petugas wanita saat ditagih. Hal itu membuat penagih wanita itu marah, namun saat coba dilerai, emak-emak tersebut lantas melempar mangkok ke kepala wanita penagih hingga pecah. Kamu rekam kan? Maksud kamu apa bu? ucap penagih kepada temannya yang merekam video. Kericuhan pun pecah tak terbendung ketika penagih mendekat ke emak-emak tersebut yang sempat menarik hijab dan rambut penagih. Bahkan beberapa kali penghutang memukul penagih hingga kepalanya berlumur darah. Sembari menangis, si wanita penagih hutang hanya bisa memegang kepalanya yang berlumur darah. Saya kan sudah bilang, anda itu menunggak hutang tidak sekali dua kali, kok malah bisa marah, tuturnya sembari memegangi kepalanya yang berlumur darah. Terbaru, kasus sucek cok penagih hutang di Gresik dilempar mangkok sampai berdarah oleh emak-emak berujung damai. Mereka sepakat berdamai di Mapolsek menganti Gresik pada Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 malam. Didampingi pihak keluarga dan Kapolsek menganti AKP Roni Ismulo, keduanya bersepakat damai. Lanjut Roni, pihaknya langsung turun menjemput baik terduga pelaku maupun korban yang ada dalam video viral tersebut. Kemudian pihak keluarga dari masing-masing yang bersangkutan juga turut dihadirkan. Mediasi karena belum ada laporan, saya jemput karena viral di Medsos, kami harus bisa menetralisir tidak menjadikan itu pembiaran. Duduk bersama semuanya bersepakat damai, ujar Roni. Kedua belah pihak sudah membubuhkan tanda tangan di atas materai, sementara untuk hutangnya masih berlanjut. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!